Intro Tak berselang lama setelah kontrak akuisisi 6 unit frigat bergamini kelas frame untuk Indonesia, kini ada kabar baru yang terkait dengan pihak galangan, disebutkan Finkantiri sedang melakukan pembicaraan dengan Maroko, di mana negeri di Afrika Utara itu berminat untuk mengakuisisi 2 unit frigat frame bergamini kelas. Dikutip dari navalpost.com tanggal 13 Juli 2021, yang melansir dari majalah pertahanan Rivista Italia Defense, diwartakan saat ini tengah berlangsung pembicaraan antara pemerintah Maroko dan galangan Finkantiri, yang unik, dari 2 unit yang akan diakuisisi, 1 unit yang dilirik Maroko adalah frigat frame bergamini kelas yang saat ini masih dioperasikan oleh Angkatan Laut Italia, yaitu ITS Luigi Rizzo dengan nomor lambung F-595. Belum dijelaskan bagaimana kelanjutan pembicaraan antara pihak Maroko dan galangan Finkantiri, namun menarik dicermati, bahwa Angkatan Laut Maroko sejak tahun 2014 sudah mengoperasikan 1 unit frigat frame, yakni Mohamed 6 dengan nomor lambung 701. Mohamed 6 adalah frigat frame varian anti kapal selam dan merupakan produksi DCNS atau sekarang disebut naval group yang dimiliki Perancis. Meski spesifikasi dasarnya tak beda dengan frame yang digunakan Angkatan Laut Perancis yaitu Aquitain Class, namun Mohamed 6 yang bernilai 470 juta euro tidak dilengkapi peluncur Silver A70 untuk rudal SCAL Penaval. Dengan bergesernya pilihan Maroko kepada Italia, boleh jadi akan menciptakan reaksi keras dari industri Perancis, seperti halnya saat Italia mendapatkan order 6 unit frame bergamini kelas untuk Indonesia senilai 4,2 miliar dolar. Lepas dari minat Maroko pada frigat frame bergamini kelas, rupanya ada kesamaan selera antara Angkatan Laut Indonesia dan Maroko, persisnya Angkatan Laut Maroko juga pengguna korvet atau frigat Sigma kelas rancangan Damenskel de Naval Shipbuilding dari Belanda. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!